Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mirsasti Arafat Olovisi Saat ini saya sedang berada di ruang seminar lantai 4 Fakultas Dakwa dan Komunikasi Tepatnya pada hari Senin 20 Maret 2023 Tengah berlangsungnya kegiatan forum dosen Fakultas Dakwa dan Komunikasi Dalam kegiatan pelatihan mendeley dalam penulisan karya ilmiah Berikut liputannya Pelatihan penggunaan mendeley diadakan di lantai 4 Ruang seminar Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Radar Fatah Palembang Pada Senin 20 Maret 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh dekan, wakil dekan, para dosen Serta segenap mahasiswa Fakultas Dakwa dan Komunikasi Kegiatan ini juga digelar sebagai forum dosen Fakultas Dakwa dan Komunikasi Untuk memahami mendeley dalam penulisan karya ilmiah Dr. Ahmad Syarifuddin MA Selaku dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi mengatakan Pelatihan mendeley sangat penting untuk dosen maupun mahasiswa Karena setiap artikel harus mengutip beberapa pendapat dan sumber yang benar Lili Sumawati MIKOM selaku narasumber dalam pelatihan mendeley mengatakan Kegiatan ini sangat baik dilaksanakan dan harapannya Semoga dosen maupun mahasiswa dapat antusias dalam penggunaan mendeley Oke baik, terima kasih Pertama tentang aplikasi mendeley Aplikasi mendeley itu salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan citasi Dan ini sangat penting Sangat-sangat penting karena setiap artikel yang akan dipublis itu harus mengutip pendapat-pendapat sebelumnya Artinya sumber rujukan yang dikutip atau yang dirujuk oleh para mahasiswa Bahkan bukan hanya mahasiswa saja Dosen juga penting mengetahui ini Karena dengan menggunakan aplikasi ini Semua sumber-sumber baik yang up to date maupun yang sumber-sumber yang sudah lama Asalkan sudah pernah dipublis oleh artikel-artikel yang terindeks Maka semuanya bisa kita kumpulkan di sini Bisa kita pilih dan yang sesuai atau relevan dengan judul artikel kita baru kita ambil Nah ini merujuk ke ini ya Syarat biasanya ketika kita mempublis tulisan disinta gitu ya Yang sudah terakreditasi itu harus menggunakan mendeley Tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu di materi Mendeley itu bisa membantu kita gitu ya Ketika tulisan kita disitasi gitu kan Itu menambah angka kredit ya untuk perguruan tinggi khususnya ya Jadi ya bagus lah gitu Kalau kita lebih ini ya Menggunakan mendeley itu Jadi saya harapannya Semuanya Antusias menggunakan mendeley Karena bukan hanya untuk institusi aja Tapi untuk personal Mungkin mahasiswa nantinya itu Lanjut S2 Atau nanti berkarir sebagai dosen gitu kan Jadi itu bagus ya gitu Karena kedepannya itu Untuk Skripsi juga Kan mensitasi juga kan Mengutip tulisan orang lain Jadi dengan ahli Menggunakan mendeley ini Tentu memudahkan Penulisan artikel karya tulis ilmiahnya Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Bagasaputra Dan segenap kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton!